5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita akan belajar di tema 5 ekosistem Sub tema 1 komponen ekosistem pembelajaran yang kedua Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat hari ini kita akan belajar Menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi Lalu mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan herbivora, karnivora dan omnivora Serta menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor Mari ya adik-adik ya kita belajar dengan penuh semangat Ben bagaimana kamu dapat memiara hewan piaraanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik kan? Tanya Made kepada Benny Tentu saja Made, orangtuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah Jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik Lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orangtuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan Nah salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut Jawab Benny Dari ekosistem seperti apa ia berasal dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya Agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik Ekosistem Memang ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Tanya Made Wah ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya Made Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya Kata Benny Nah adik-adik Di lingkungan kita ada berbagai jenis ekosistem Nah disini kita akan belajar jenis-jenis ekosistem Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua Yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan Ekosistem alami ini terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat Nah ekosistem air ini juga terdiri atas ekosistem air tawar dan air asin Ekosistem darat itu terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga Nah ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah sawah dan bendungan ini merupakan dua contoh ekosistem buatan Ini adalah contoh ekosistem air tawar Ekosistem air tawar contohnya ekosistem pada danau, kolam, dan sungai Ekosistem air tawar itu mendapatkan cukup sinar matahari Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah tumbuhan ganggang Nah ekosistem air asin contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam Nah berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya itu hidup pada ekosistem ini Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya Nah ini ya, ini adalah contoh ekosistem air tawar Berikutnya ada ekosistem hutan hujan Nah ekosistem darat contohnya adalah ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra Nah ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda-beda adik-adik Tumbuhan seperti rotan dan anggrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau Itu biasanya berada pada ekosistem hutan hujan tropis ini ya Nah ekosistem sabana ini memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis Nah hewan-hewan yang hidup di sabana itu antara lain dari berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa Berikutnya ada ekosistem padang rumput Nah ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput adik-adik Nah hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya adalah bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular Berikutnya ada ekosistem gurun Nah gurun ini merupakan ekosistem yang paling gersang atau kering karena curah hujannya itu sangat rendah Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan itu banyak tumbuh di daerah gurun ini Hewan-hewan yang biasanya hidup pada ekosistem ini adalah semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya Berikutnya ada ekosistem taiga Nah suhu pada ekosistem taiga ini sangat rendah pada musim dingin Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan Seperti misalnya cemara, pinus, dan sejenisnya Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini Lalu ada ekosistem tundra Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun Nah akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan di daerah tundra ini Nah beberapa jenis burung yang bersarang di ekosistem tundra ini pada musim panas adalah seperti angsa dan bebek Nah itu tadi ekosistem yang ada di dunia ini Berdasarkan bacaan tadi mari kita temukan pikiran utama dari setiap paragraf Dan informasi yang kita anggap penting dari setiap paragraf Misalnya disini pada paragraf pertama pikiran utamanya adalah pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua Yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan itu pikiran utamanya Lalu informasinya apa? Informasi pentingnya adalah ekosistem alami itu terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat Nah ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia Itu informasi pentingnya di paragraf satu Lalu di paragraf dua itu pikiran utamanya adalah tentang ekosistem air tawar Contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai Informasi pentingnya apa? Nah disini dijelaskan tentang tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem air tawar ini Yaitu ganggang Lalu untuk ekosistem air asin itu contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam Di paragraf yang ketiga ini pikiran utamanya adalah tentang ekosistem darat Contohnya ada ekosistem hutan hujan tropis Lalu sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra Nah disini informasi pentingnya bahwa ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya Sedangkan ekosistem sabana itu memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis Lalu di paragraf yang keempat pikiran utamanya adalah tentang ekosistem padang rumput Memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada dengan dibandingkan dengan ekosistem sabana Nah informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya adalah tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput Dan hewan yang ada di ekosistem padang rumput ini contohnya ada bison, singa, dan anjing liar Lalu dijelaskan juga tentang gurun merupakan ekosistem yang paling gersang Karena curah hujannya yang sangat rendah Lalu ada paragraf yang kelima itu adalah suhu pada ekosistem taiga itu sangat rendah pada musim dingin Nah taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan saja Misalnya cemara atau pinus ya Nah disini juga dijelaskan selain taiga juga ada tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering Nah adik-adik sudah belajar ya tentang ekosistem Mari kita ingat kembali penggolongan hewan yang pernah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya Hewan itu sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki keuntungan Keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada Adik-adik mari kita baca bacaan berikut ini tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan Nah hewan ini memiliki susunan gigi yang khas adik-adik Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring Nah gigi seri berada di depan dan tajam lalu gigi ini berguna untuk memotong makanan Sementara itu gigi yang belakang yaitu adalah gigi geraham Ini berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri Nah contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa Nah disini termasuk dalam kelompok hewan herbivora atau pemakan tumbuhan Kelompok hewan carnivora atau carnivore ya adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain Sebagian besar hewan ini termasuk dalam kelompok ini Karena apa? Dianggap hewan buas dan hewan liar Nah hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya adik-adik Oleh karenanya hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat Nah gigi taring ini berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran sangat kecil Gigi ini juga bertujuan atau berfungsi untuk memotong makanan Hewan yang termasuk dalam kelompok carnivore ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular Berikutnya adalah kelompok hewan omnivore Nah omnivore ini merupakan kelompok hewan yang makanannya bisa berasal dari tumbuhan dan hewan lain Nah hewan omnivore ini memiliki susunan gigi tersendiri Ada gigi seri, ada gigi taring, dan gigi geraham Nah ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa hewan lain Sementara itu gigi seri dan gigi geraham itu digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan Nah contoh hewannya adalah orang utan, gorila, dan monyet Ini adalah kelompok hewan omnivore atau pemakan hewan atau pemakan daging dan tumbuhan Nah adik-adik setelah kita membaca bacaan tadi Mari kita membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi dan kita jawab bersama-sama Yang pertama apa saja golongan hewan berdasarkan jenis makanannya Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada hewan herbivore, carnivore, dan omnivore Atau herbivora, omnivora, dan carnivora Apa ciri khas dari gigi hewan herbivora? Nah ciri khasnya adalah memiliki gigi seri dan gigi geraham saja tanpa memiliki gigi taring Lalu apa fungsi dari gigi taring yang dimiliki oleh hewan carnivora? Nah fungsinya adalah untuk merobek dan mengoyak mangsa Berikutnya mengapa setiap jenis hewan memiliki susunan gigi yang berbeda? Karena setiap jenis makanan antara hewan herbivore, carnivore, dan omnivore ini memiliki perbedaan tekstur Ada yang mudah hancur dan ada yang sulit dihancurkan Nah itu tadi ya beberapa contoh pertanyaan berdasarkan bacaan yang ada Nah adik-adik bisa lakukan kegiatan ini bersama dengan teman-teman kalian Kalian sediakan kertas berukuran A3 Lalu kalian sediakan spidol, pensil, dan penggaris Lalu kalian buat tabel seperti contoh berikut ini Nah kalian bisa tambahkan gambar ya Misalnya disini ada nama hewannya adalah sapi Jenis makanannya adalah rumput Termasuk kelompok hewan apa? Oh termasuk dalam kelompok hewan herbivora Lalu kucing Nah jenis makanannya apa? Hewan lainnya yaitu tikus Berarti ini termasuk dalam carnivora Berikutnya ada ayam Nah ayam ini makan biji-bijian Tetapi juga makan serangga Atau makan cacing Nah ini termasuk dalam kelompok omnivora Lalu ada tikus Tikus ini juga makan biji-bijian Dan makan hewan lain Nah ini juga termasuk dalam kelompok hewan omnivora Kalian buat seperti itu ya adik-adik Nah lakukan kegiatan berikut ini Lakukan undian untuk menentukan huruf pertama nama hewan Nah ketika telah mendapatkan huruf pertama nama hewan Semua anggota kelompok menyebutkan nih Nama hewan-hewan yang memiliki huruf depan yang sama Nah salah satu anggota menuliskan di dalam tabel Ulangi hingga paling sedikit 5 kali undian Nah lengkapilah tabel yang telah dibuat Dengan menuliskan nama jenis makanan Dan kelompok hewan tersebut Nanti kalian bisa tuliskan hewan apa saja yang kalian akan tuliskan Nah sekarang adik-adik dapat melihat dengan jelas nih Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya Ada hewan herbivora, carnivora, dan omnivora Sekarang saatnya adik-adik membuat sebuah karangan non-fiksi ya Paling sedikit 3 paragraf Nah karangan non-fiksi ini dibuat dengan menggunakan data-data Fakta dan informasi pendukung lainnya Jadi ini bukan berdasarkan imajinasi kita Ya harus berdasarkan fakta Kalian bisa mencari informasi melalui buku atau melalui internet Nah lakukan langkah-langkah berikut ini ya Pilih salah satu hewan yang paling kalian sukai Lalu kalian cari informasi tentang hewan tersebut Termasuk habitat aslinya, jenis makanannya Serta cara hewan itu mendapatkan dan memakan makanannya Nah kalian juga bisa mengamati ya Melalui youtube atau internet Kalian bisa mencari melalui google juga bisa Nah kalian harus menceritakan informasi penting Yang ada pada hewan tersebut Nah contohnya disini Kak Citra membuat Karangan non-fiksi tentang kambing Kambing ini merupakan salah satu jenis hewan ternak Kambing ini dipelihara untuk dimanfaatkan daging, kulit, dan susunya Habitat asli dari kambing ini adalah alam liar Seperti padang rumput, hutan, atau perbukitan yang dekat dengan sumber makanan Namun kambing ternak hidup di kandang yang dibuat oleh manusia Karena memang disengaja untuk dipelihara Lalu paragraf yang kedua Kambing ini menyukai dedaunan dan rumputan Sehingga hewan ini tergolong dalam hewan herbivora Nah hewan ini mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitarnya Sedangkan kambing ternak itu mendapatkan makanan dari peternaknya atau pemiliknya Nah kambing termasuk pemamah biak yang mencerna makanannya dalam dua tahap Tahap pertama makanannya dikunyah dengan mulut Lalu masuk ke lambung Nah setelah dicernak di lambung Makanan itu akan dikeluarkan lagi menuju mulut Untuk dikunyah kedua kalinya Kemudian makanan akan masuk ke lambung untuk dicernak lebih lanjut Nah ini adalah contoh karangan atau informasi ya yang kita cari melalui internet ya termasuk dalam non-fiksi Adik-adik yang hebat Taukah kamu bahwa hewan itu sering dijadikan inspirasi untuk dibuat sebuah lagu? Nah ada beberapa lagu di Indonesia yang bertemakan hewan Menurutmu mengapa ya hewan ini dijadikan inspirasi untuk membuat lagu? Lalu apakah tujuannya? Ya adik-adik ya Nah kalian kan tahu kalau ada hewan yang dijadikan lagu ya Ada lagu si semut Lalu ada heli ya Heli kuk 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 Itu kan misalnya itu tentang hewan peliharaan yaitu anjing Nah adik-adik yang hebat Kalian coba cari lagu yang bertema hewan dengan tangga nada mayor Nah lagu yang bertangga nada mayor itu mempunyai kesan yang riang Yang gembira dan penuh semangat Kalau minor itu kan berbeda ya Biasanya seperti sedih lagunya ya Tidak bersemangat Tapi kalau lagu hewan ini Biasanya kebanyakan itu bertangga nada mayor Karena sifatnya riang, gembira dan penuh semangat Pelajari lagu tersebut adik-adik Dan kalian mulai memainkan Dengan iringan alat musik sederhana yang kalian punya Nah kalian juga perhatikan tempo dan ketukan dari lagu tersebut Jika kalian memiliki alat musik melodis ya Yang mempunyai melodi misalnya pianika, keyboard ya Coba pelajari nada lagu itu dan mainkan alat musiknya Untuk mengiringi lagu tersebut Nah misalnya ini ya Heli Nah ini ciptaan Nomo Kuswoyo Kalian bisa pelajari lagu ini Ini termasuk dalam tangga nada mayor Karena lagunya riang Kalian bisa juga mencari lagu yang lain Sebutkan paling sedikit tiga jenis ekosistem yang kita ketahui Dan jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya Nah disini ada beberapa pertanyaan Yang akan kita jawab bersama-sama Yang pertama ini Menyebutkan paling sedikit tiga jenis ekosistem Nah ekosistem apa saja yang kalian ketahui Tadi kan kita sudah belajar ya Misalnya ekosistem air tawar Ciri-cirinya apa? Oh ciri-cirinya mendapatkan cukup sinar matahari Tumbuhan yang paling banyak adalah ganggang Lalu ekosistem air tawar ini Contohnya adalah ekosistem danau, kolam, dan sungai Lalu ada ekosistem padang rumput Misalnya kalian tuliskan Ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan Yang lebih rendah daripada sabana Nah tumbuhan yang khas yang ada di ekosistem ini adalah rumput Hewan yang hidup di ekosistem ini adalah Bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular Lalu ada ekosistem gurun Nah ini ya ekosistem yang paling gersang Karena curah hujannya yang sangat rendah Tumbuhannya adalah jenis kaktus yang memiliki duri Untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan Nah hewan-hewan yang ada di sini adalah Semut, ular, kadal, kalajengking, dan hewan lainnya Sebutkan paling sedikit dua perbedaan Antara hewan-hewan herbivore Carnivore, dan omnivore Nah perbedaannya adalah Hewan herbivore itu makanannya berasal dari tumbuhan Memiliki gigi seri dan gigi graham Dan tidak memiliki gigi taring Contohnya ada sapi, kelinci, kerbau, rusa Lalu berikutnya ada hewan carnivora Nah ini merupakan hewan yang memakan hewan yang lain Atau memakan daging Nah sebagian besar Hewan ini termasuk dalam hewan yang buas dan hewan yang liar Nah hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan Lalu memiliki gigi taring yang kuat untuk merobek dan mengoyak mangsa Contoh hewannya ya ada singa, ada harimau, anjing, buaya, dan ular Lalu hewan omnivora Nah hewan omnivore ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun dari hewan Nah disini hewan omnivore ini memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi graham Nah contohnya adalah orang utan, gorilla, monyet, dan beberapa contoh hewan lainnya Nah adik-adik perhatikan nih susunan gigi manusia Menurut susunan dan bentuk gigi manusia itu termasuk dalam herbivore, carnivore, atau omnivore Nah menurut susunan dan bentuk gigi pada manusia Manusia itu tergolong dalam omnivora atau omnivore Karena gigi kita itu ada gigi seri, gigi graham, dan gigi taring Berarti kita itu termasuk pemakan tumbuhan dan pemakan daging Makanya kita ini omnivore Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih